Musisi Iwan Fales komentari dipilihnya Putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarap sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Di akun Twitternya, pada selasa 26 September, pelantun lagu Bento ini mengunggah foto Kaisang Pangarap. Iwan Fales pun takjub Kaisang Pangarap bisa jadi Ketua Umum PSI meski berstatus sebagai anggota baru. Diketahui, Kaisang Pangarap baru saja dilantik menjadi Ketua Umum PSI pada Senin 25 September malam. Suami Erina Gudono itu baru mengumumkan resmi masuk PSI tiga hari sebelum ditunjuk jadi Ketua Umum, tepatnya pada Sabtu 23 September. Sementara, Ketua Umum PSI sebelumnya Giring Ganesa diangkat pada jabatan baru sebagai anggota Dewan Pembina DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Keputusan Giring menjadi anggota Dewan Pembina PSI disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina PSI sebelumnya Grace Tatali. Selain itu, Grace menjelaskan bahwa keputusan partainya memilih Kaisang sudah atas keputusan bersama. Sementara untuk kaderisasi, usia PSI kata Grace memang masih muda yakni 9 tahun. Menurutnya, walaupun PSI tergolong usianya masih muda, namun partai tersebut sudah tiga kali mengganti Ketua Umum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!